Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah menang telak atas Nepal. Sementara Timnas Inggris tampil lawak setelah dibantai oleh Hungaria. Sima selengkapnya di catang gol harian berikut ini. Berita pertama ada gelan yang tengah Brighton yakni Yves Bissouma yang semakin dekat untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Di klub ringgis lainnya ada Chelsea yang menggoda Kalidu Koulibaly dengan gaji yang besar. Tottenham Hotspur dilaporkan akan menyelesaikan penandatanganan pemain anjar mereka yakni Yves Bissouma. Sebelumnya Bissouma diinginkan langsung oleh sang pelatih Antonio Conte. Tottenham kabarnya akan menawarkan biaya pembelian sebesar 26 juta euro. Selain itu, Spurs juga menawarkan sang gelandang tengah dengan kontrak selama 5 tahun. Sementara itu kontrak Bissouma di Brighton akan berakhir pada tanggal 30 Juni nanti. Kemungkinan peresmian Bissouma akan segera diumumkan oleh Tottenham Hotspur. Chelsea menunjukkan keseriusannya untuk mendatangkan Kalidu Koulibaly. Sebab sang pelatih Thomas Tuhl memang sangat mendambakan jasa Koulibaly. Tuhl menilai Koulibaly sebagai pemain yang istimewa. Gak heran The Blues menawar bag asal Senegal tersebut dengan gaji yang cukup besar. Seandainya bergabung, Koulibaly akan mendapat sekitar 160 ribu pounds per pekannya. Angka ini lebih besar dari 65 ribu euro dari gaji Koulibaly di Napoli. Atletico Madrid menunjukkan jersey terbarunya untuk berlaga di musim 2022-2023. Selagamanyar tersebut diumumkan lewat akun Twitter resmi klub. Jersi yang diberi nama True Rebel ini masih memakai kombinasi garis berwarna merah dan putih. Akan tetapi Atletico merombak garis yang sebelumnya lebar menjadi lebih tipis dan lebih banyak. Uniknya garis kali ini gak terbentang kaku melainkan sedikit berliuk-liuk. Sementara di bagian sponsor utama mereka mengganti sponsor yang sebelumnya plus 500 menjadi Herbalife Nutrition. Manchester United ancam membatalkan transfer Frankie de Jong kalau harganya gak didiskon. Kita pindah ke Italia guys. Ada Bec Torino yakni Gleison Bremer yang menjadi rebutan klub-klub Eropa. Akhir-akhir ini nama Frankie de Jong sering dikaitkan dengan Manchester United. Alasannya karena pelatih anyar setan merah Eric Ten Hag ingin memboyong de Jong ke Old Trafford. Setan merah sendiri dilaporkan sudah meyakinkan de Jong untuk pindah. Akan tetapi Barcelona membandol de Jong dengan harga yang sangat tinggi yakni 100 juta euro. Hasilnya Manchester United pun mengancam Barcelona. Mereka mengancam bakal membatalkan transfer tersebut seandainya harganya gak diturunkan. Juventus tengah mengincar bekiri As Alkmar yakni Owen Weindahl. Squad Bianco Leri ingin memboyongnya ke Turin di bursa transform musim panas ini. Bekasal Belanda ini menjalani musim yang mengesankan bersama As Alkmar. Buktinya Weindahl berhasil mencetak 1 gol dan 10 asis dari 31 penampilannya di ajang R-Device. Selain itu pihak As Alkmar mematok harga Weindahl sebesar 15 juta euro. Akan tetapi Juventus enggan membayar lebih dari 10 juta euro termasuk bonus. Inter Milan harus segera bergerak seandainya ingin memenangkan perburuan back Torino yakni Gleison Bremer. Sebab Tottenham Hotspur juga mulai mengintai untuk menikung Bremer. Selama bermain di Torino, Bremer tampil impresif dan sempat dinobatkan sebagai back terbaik seri A musim 2021-2022. Selain itu, Bremer juga berkontribusi dengan mencetak 3 gol dan 1 asis. Sementara itu kabarnya Bremer cuma ingin bergabung dengan Inter Milan. Sebagai informasi selain Inter Milan dan Tottenham, Bremer juga diminati oleh AC Milan dan Juventus. Matan striker Manchester United John Dahl resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Blackburn Rovers. Berita ini disampaikan lewat akun resmi klub. John Dahl datang menggantikan pelatih sebelumnya yakni Tony Mowbray yang dianggap gagal mengangkat performa tim. Terbukti Tony cuma membawa Blackburn finish di peringkat 8 kelas men championship. Sementara itu John Dahl dikontrak Blackburn selama 3 tahun. Sebelumnya John Dahl pernah menangani Malmo FF dan membawa mereka menjuarai trofi Liga Sweden selama 2 musim berturut-turut. Manchester City dan Liverpool harus menubus klausul rilis 100 juta euro untuk mendapatkan Gavi. Bicara soal Liverpool mereka terancam ditinggal oleh Takumi Minamino yang minim jam bermain. Barcelona tengah berupaya untuk memperpanjang kontrak wonderkid mereka yakni Gavi. Sebab kontrak Gavi di Camp Nou akan berakhir di musim panas tahun depan. Akan tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan yang tercapai dari kedua belah pihak. Sementara itu kabarnya Manchester City dan Liverpool berminat untuk mendatangkannya. Untuk mendatangkan Gavi mereka harus menubus klausul rilis sebesar 100 juta euro. Klausul ini aktif saat Gavi memasuki musim ketiganya di Barcelona. Takumi Minamino menjalani musim 2021-2022 dengan jam bermain yang minim. Hal ini terjadi karena Liverpool lebih mengandalkan Mohamed Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino. Padahal Minamino masih tampil gacor dengan mencetak 10 gol. Bomber asal Jepang ini bahkan menjadi top scorer di ajang Carabao Cup dan FA Cup. Dengan menit bermain yang sedikit Minamino digadang bakal pergi meninggalkan Liverpool. Kabarnya sudah ada 3 klub yang berminat merekrutnya yakni AS Monaco, Wolverhampton dan Fulham. Next ada Barcelona yang mau jual Gerard Pique yang gak profesional karena terlalu fokus dengan bisnis di luar lapangan. Kita kembali ke Inggris ada Manchester United yang berencana untuk mendatangkan Christian Eriksson. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mengklaim kalau timnya sudah gak membutuhkan Gerard Pique. Hasilnya, Blaugrana dikabarkan bakal melepas sang back di musim panas ini. Barcelona ingin mendepak Pique karena dianggap kurang profesional dan terlalu sibuk dengan bisnisnya. Selain itu, Pique juga berstatus sebagai salah satu pemain dengan gaji termahal di Barcelona. Seadanya melepas Pique, Barcelona diklaim bisa menghemat 80 juta euro selama dua musim ke depan. Di sisi lain, Xavi mengincar julus kondek sebagai penggantinya. Manchester United telah membuat penawaran untuk mendatangkan Christian Eriksson yang berstatus bebas transfer. Sebelumnya, Eriksson pindah ke Brentford selama enam bulan. Walaupun sempat mengalami masalah jantung, Eriksson tetap tampil impresif di lini serang Brentford. Terbukti, Eriksson memainkan sebelah selaga Premier League dan mencetak satu gol serta empat asis. Penampilan apik Eriksson membuatnya diincar sejumlah klub Eropa. Akan tetapi, Eriksson membuka peluang KMU dengan menyebut kalau dirinya gak mementingkan Liga Champions. Tim Nasco Costa Rica berhasil meraih tiket terakhir ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Hasil ini didapat setelah mereka mengalahkan Selandia baru di partai final babak playoff. Bertanding di Ahmad Bin Ali Stadium Alrayan, Costa Rica unggul dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Jules Campbell pada menit ketiga. Sementara itu, Costa Rica menjadi wakil keempat zona CONCACAF setelah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara zona Oceania gagal mengirimkan satu pun perwakilan. Dari Indonesia resmi diperkenalkan oleh Liverpool dan dipercaya memakai nomor punggung 27. Kita beralih ke Liga Negara ada Inggris yang tampil awa karena dibantai 4-0 oleh Hungaria. Liverpool resmi memperkenalkan Darwin Nunes sebagai pemain anyarnya. Pada sesi pengenalannya, Nunes terlihat memakai jersey bernomor punggung 27. Liverpool juga mengunggah video pengenalan Nunes. Dalam video tersebut, Nunes terlihat datang ke tempat latihan The Reds dan memasang pose love dengan kedua tangannya. Nunes yang direkrut dengan biaya 100 juta euro diproyeksikan sebagai pengganti Sadio Mane. Nunes pun menaikan kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2028. Tim Nosdermen menjalani matchday keempat babak grup C Liga Negara melawan Italia. Bertanding di Borussia Park, squad di Rotten sukses melibas Italia dengan skor telah ke-5-2. Lima gol tersebut dicetak oleh Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Thomas Muller, dan Brace dari Timo Werner. Sementara Italia cuma membalas dua gol lewat Wilfred Gnotto dan Alessandro Bastoni. Werner tampil gemilang dengan mencetak Brace dalam waktu dua menit saja. Dan di laga ini, Jerman juga mendominasi jalannya laga dengan 66 persen penguasaan bola. Di pertandingan grup C lainnya ada pertemuan antara Inggris dan Hungaria. Bertanding di markas Wolverhampton Molineux Stadium Squad The Three Lions justru dibantai dengan empat gol tanpa balas. Empat gol tersebut dicetak oleh Soled Nagy, Daniel Gasdag, dan Brace dari Ronald Salai. Sebenarnya laga ini didominasi oleh Inggris dengan 69 persen penguasaan bola. Sayang, Harry Kane dan kawan-kawan cuma merilis dua shoot on target dan gak ada satupun yang berbuah gol. Selain itu, kekalahan ini menjadi kekalahan kandang terburuk mereka sejak 19-28. Timnas Indonesia berhasil melibas Nepal di laga kualifikasi Piala Asia terakhir dengan skor 7-0. Kemenangan ini membuat squad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menjalani pertandingan ketiga babak grup A kualifikasi Piala Asia melawan Nepal. Bertanding di Jebel Al-Ahmad Stadium, squad Garuda menang bantai dengan skor 7-0. Tujuh gol tersebut dicetak oleh Dimas Derajat, Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Alkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Brace dari Witan Sulaiman. Sementara Nepal yang berstatus tim juru kunci gagal mencetak satu pun gol balasan. Di laga ini, Nepal juga bermain keras menjurus kasar sampai satu pemainnya Sumer Ariel diganjar kartu merah. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah menekuk Nepal dengan skor 7-0. Indonesia menemani Jordania yang lolos sebagai juara grup A. Hasil ini juga membuat Indonesia kembali berlaga di Piala Asia setelah absen selama 15 tahun lamanya. Indonesia memainkan Piala Asia terakhirnya saat menjadi tua rumah di tahun 2007 silam. Tidak sendirian, saat itu Indonesia menggelarnya bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pada kompetisi itu, Indonesia gugur setelah finis di peringkat 3 babak grup D. Babak kualifikasi Piala Asia resmi berakhir dan sudah ada 20 grup yang akan berlaga. Di antara 20 grup tersebut ada Asia Tenggara yang berhasil mengirimkan 4 perwakilan. Mereka adalah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan tim kebanggaan tanah air yakni tim Nas Indonesia. Langkah Indonesia untuk lolos sudah dipermudah setelah Jordania mengalahkan Kuwait dengan skor 3-0. Sebelumnya, Indonesia cuma butuh hasil seri atas Nepal untuk bisa lolos. Gak disangka skuad asuhan Sintayong berhasil unggul telak dengan 7 gol tanpa balas. Berita selanjutnya ada Paul Pogba yang dipastikan hengkang dari MU kini menandatangini kontrak di Juventus. Sementara Bordox melanggar aturan keuangan dan dihukum turun ke Liga 3. Kontrak Paul Pogba di Manchester United akan berakhir 2 minggu ke depan. Pogba sendiri dipastikan pergi setelah manajemen klub enggan memperpanjang kontraknya. Kini kabar terbaru menyebut kalau Pogba sudah menandatangani kontrak bersama Juventus. Pogba pun bakal kembali berserah gambian Koneri sampai 4 tahun ke depan. Sebelumnya Pogba sempat dikaitkan dengan sejumlah top-top Eropa seperti Manchester City, PSG, dan Real Madrid. Akan tetapi pada akhirnya Pogba berlabuh ke kota Turin. Mauricio Pochettino dikabarkan bakal pergi dari PSG setelah kontraknya berakhir di tahun depan. Kabar ini mulai mencuat setelah PSG tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Sebelumnya PSG sempat digadang bakal mendatangkan mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane. Akan tetapi kabar tersebut ternyata cuma isapan jempol belaka. Kini kabar terbaru menyebut kalau PSG mulai mendekati Christophe Galtier. Sebelumnya pada musim 2020-2021 Galtier sukses membawa Los Lille merebut Trophy League One Pengawas keuangan sepak bola Perancis menurunkan Bordox ke divisi 3 Liga Perancis. Keputusan ini diambil karena Bordox melanggar peraturan keuangan. Dilansir dari RNC Sport Bordox melanggar peraturan karena mencatatkan divisi sebesar 40 juta euro. Walaupun begitu Bordox masih bisa mengajukan banding. Sebelumnya Bordox sudah terdegradasi ke divisi 2 Liga Perancis. Mereka mengalami krisis keuangan klub dan tampil buruk di sepanjang musim. Mirisnya Bordox juga kebobolan sampai 91 gol. Rans Nusantara FC menjalani match day pertama babak grup B Piala Presiden 2022 melawan Barito Putra. Pada laga tersebut Rans sukses menahan imbang Barito dengan skor 1-1. Barito unggul lebih dulu lewat gol dari penalti Rafael Silva pada menit pertama. Beruntung Rans bisa menyampaikan kedudukan lewat gol Septian Bagaskara di menit ke-38. Pada laga ini Barito menurunkan komposisi terbaik dengan 4 pemain asing yakni Renan Alves, Rioto Noma, Rafinha, dan Rafael Silva. Sementara Rans masih proses untuk pembentukan tim. Borneo FC sukses memetik poin sempurna setelah mengalahkan Madura United. Bertanding di stadion segiri, skor pesut Borneo memenangkan laga dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak lewat penalti dari Jonathan Bustos. Gol yang tercipta pada menit ke-70 itu juga dicetak secara cantik dengan teknik panenka. Kemenangan ini membuat Borneo FC memucaki grup dengan mengkoleksi 3 poin. Sementara itu Javlon menyebut banyak pemain yang bergetar karena senang bisa kembali bermain di hadapan para supporter. Erling Haaland pergi dari Borussia Dortmund dan resmi bergabung dengan Manchester City. Dilansir dari situs Transfer Market Haaland direkrut dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro. Sementara itu kedatangan Haaland ke Etihad ternyata cuma berdampak sedikit dengan media sosialnya. Hal yang terlihat dari jumlah pengikut Instagramnya yang bertambah gak signifikan. Sebelumnya Haaland mencatatkan jumlah pengikut sebanyak 16,1 juta pengguna. Akan tetapi kini pengikutnya cuma bertambah sekitar 200 ribu pengguna saja. Selamat buat Lintas Indonesia yang tadi malam menang atas Nepal dengan skor telak 7-0. Aku bangga banget sih guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.